selamat menikmati kali ini aku mau masak halal buat majikan dan buat aku hari ini gak ada yang haram-haram pokoknya halal semuanya kali ini aku mau masak tumisan aja yang pertama ini kacangnya ini kita rebus dulu selama 10 menit nah sambil nunggu kacangnya aku mau iris-iris dulu buat campuran tumisnya nah ini namanya kalau di hongkong chai kai chai kai itu chaka chai kai itu tuh kayak gimana kayak vegetable gitu kayak sayuran gitu cuman ada ayamnya kai itu ayam ya guys nah ini aku iris-iris dia dadu iris kecil-kecil samain dengan kacangnya yang warna hijau tadi yang kita rebus seperti ini ya dadu kita iris dulu sampai habis semuanya kemudian ada wortel ini buat campurannya juga sama ya cuman kita kupas dulu wortelnya sama kita iris dadu seperti chai kai tadi ya temen-temen kemudian ada tahu tahu ini bakal aku campurin di yang purple tadi ya temen-temen yang warna ungu itu namanya cauliflower yang warna ungu nah sambil nunggu kita mau irisin ayam nah ayamnya ini kita iris kecil-kecil ini ayam bagian paha ya temen-temen kemudian kita bumbuin merica, garam, kecap asin ini kecap kental kemudian kecap asin kemudian kita aduk rata dan diamkan dulu sekarang kita potong-potong ini namanya cauliflower yang warna ungu bunga kol yang warna ungu nah kemudian kita siram pakai air panas jadi dia enggak usah matang-matang nanti pas kita tumis ya temen-temen nah ini dia kacangnya yang aku bilang tadi ini harus dikupas nah ini butuh waktu lama nah seperti ini kacangnya ya temen-temen kemudian kita mulai tumis yang pertama kita akan menumis koliflour yaitu bunga kol yang warna ungu kita goreng cahikai terus itu kita goreng juga ayamnya ya temen-temen kalau sudah panas minyaknya kita masukkan bawang putih bumbunya simple aja kalau kita mau masakin orang cina ya temen-temen cuma tumis bawang putih kemudian langsung masukin aja koliflournya bunga kol ya temen-temen masak selama 2 menit aja kalau sudah dikasih air begini ya temen-temen masukin tahu ini tahu kempong ya temen-temen kemudian masukin ayamnya udah jadi 3 macam aja ya bunga kol, tahu kempong dan ayam kemudian kita masak selama 2 menit setelah 2 menit lalu kita angkat aja temen-temen next kita masak kacang kita masukkan ini namanya sayur asin kemudian kita masukin wortel kita aduk kita masak 2 menit ya temen-temen kita tutup masak selama 2 menit sudah kita aduk sebentar lalu kita masukin cahe kai tadi ya temen-temen ini cahe kainya before tadi harus digoreng terus kita masukin sos tiram tada udah jadi dan kita angkat habis ini aku mau masak yang spesial ini kesukaan peres banget nasi goreng spesial buatan aku kita masukin sosis kita goreng dulu sosisnya kita masukkan telur dijamin ini anak kecil suka banget nasi goreng ini langsung kita masukkan nasi setelah setengah matang telur ini kita aduk merata terus kita masukkan roiko kecap asin kecap manis kita aduk rata sampai dia benar-benar warnanya coklat dan kecampur semua kita masukin daun ketumbar ini harum banget setelah itu jadi deh inilah tiga menu buat dinar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati